Sampai kita! Indonesia! 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 Momen unik di Piala AFF U16 2022 Fans Timnas Indonesia dukung Malaysia Secara mengejutkan, Timnas Malaysia U16 mendapatkan dukungan dari fans Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022 Dukungan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan Bahkan bukan cuma Malaysia, fans Garuda juga menginginkan Myanmar meraih kemenangan di laga terakhir Hal tersebut dilakukan agar Vietnam gagal lolos ke babak semifinal Biasanya, Malaysia merupakan rival utama Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur Ada ujar-ujar mengatakan, Timnas Indonesia boleh gagal juara di sebuah turnamen tapi wajib menang lawan Malaysia Namun, rival utama Indonesia di Asia Tenggara membelok dalam satu bulan terakhir Vietnam dan Thailand dimasukkan ke dalam daftar Imbas dugaan main mata yang melibatkan Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 Yang juga menyebabkan Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 Bahkan saat itu, sejumlah pengamat sepak bola asal Vietnam mengatakan Jika Timnas Indonesia memang tim hebat Tidak seharusnya mereka menggantungkan asal kepada tim lain Sebulan berlalu setelah Piala AFF U19 2022 Vietnam masih terkena getahnya Kali ini, nasib Timnas Vietnam U16 di Piala AFF U16 2022 bergantung dari hasil pertandingan lain untuk lolos ke semifinal Timnas Vietnam U16 dipastikan finish sebagai runner-up grup A dengan 6 angka Terpaut 3 poin dari Timnas Indonesia U16 di puncak last month Posisi runner-up tidak otomatis meloloskan Vietnam ke semifinal Piala AFF U16 2022 Dari 3 runner-up, hanya 1 tim alias runner-up terbaik yang diizinkan untuk melaju ke 4 besar Potensi mundurnya Piala Asia 2023 jika Indonesia tak jadi tuan rumah Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFFG yakni Datuk Seri Winsor John mengatakan bahwa Piala Asia 2023 bisa mundur setahun dari jadwal Hal itu terjadi andai Australia atau Qatar terpilih sebagai tuan rumah dan bukan Indonesia atau Korea Selatan Winsor John mengkonfirmasi pihak AFFG akan mengadakan workshop dengan 4 negara yang berminat menjadi tuan rumah yakni Australia, Qatar, Korea Selatan, dan Indonesia Mereka akan mengkaji bentuk penawaran yang bisa diberikan oleh masing-masing negara tersebut Penawaran yang dimaksud dalam hal ini merupakan tentang proposal kesiapan termasuk stadion dan juga fasilitas Sesuai jadwal Piala Asia 2023 yang dikelar pada 16 Juni sampai dengan 16 Juli 2023 Yang menjadi sorotan ialah kabarnya Qatar akan berada di suhu 41 hingga 42 derajat Celsius pada Juni hingga Juli 2023 Sehingga perubahan jadwal tak terelakkan Sementara Australia akan menemui kesulitan menggelar Piala Asia 2023 sesuai jadwal Mengingat akan menyelenggarakan Piala Dunia Wanita 2023 bersama Selandia Baru Tepatnya pada 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2023 Dengan kondisi tersebut, AFG akan terdesak dengan memilih Indonesia atau Korea Selatan sebagai tuan rumah Piala Asia Jika tidak, kemungkinan besar Piala Asia akan diundur pada 2024 Di lain sisi, kerugian akan didapatkan Timnas Indonesia jika diundur pada 2024 Mengingat kontrak Sintayong sendiri hanya berlaku sampai akhir 2023 Meskipun ada kemungkinan besar perpanjangan kontrak Pasalnya, Sintayong telah mampu membawa skuad Garuda menunjukkan perkembangan yang positif Dan sebaliknya, jika Piala Asia tetap dikelar pada tahun di 2023 dengan tuan rumah Indonesia atau Korea Selatan Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan Selain euforia yang didapatkan sebagai tuan rumah Bermain di Korea Selatan pun akan menguntungkan pasukan Sintayong Lantaran Timnas Indonesia sering melakukan pemusatan latihan di negeri Gingseng tersebut Sintayong yang berasal dari Korea Selatan juga akan menjadi modal tersendiri untuk Timnas Indonesia dapat dukungan penuh Persamaan gaya bermain Timnas Indonesia U16 dan Senior Asisten Sintayong, Sintayong yang turut hadir di laga terakhir penyisian grup antara Timnas U16 Indonesia kontra Vietnam Juga mengapresiasi perjuangan skuad asuhan Bima Sakti Menariknya, Shin Sangkyu menilai ada persamaan gaya bermain di tim junior dan senior Saya melihat beberapa persamaan Saya merasa pemain U16 mereka mengikuti gaya bermain dan filosofi Timnas Senior Itu sangat bagus untuk dilihat Ucap Shin Sangkyu saat ditemui usai laga di Stadion Maguaharjo Sleman Selain itu, fisik menjadi sorotan utama Shin Sangkyu Pelatih fisik Timnas Senior tersebut menilai bahwa para penggawa Timnas U16 masih kurang atletis Meskipun begitu, masih banyak waktu untuk memperbaiki hal tersebut Skuad Garuda Asia sendiri kini tengah fokus melakukan segala persiapan Jelang semifinal Biala AFF U16 yang bakal berlangsung pada tanggal 10 mendatang Bima Sakti menegaskan skuad asuhannya siap untuk melawan siapapun di babak semifinal nanti Dengan kekuatan yang merata, Bima Sakti optimis mampu membawa Timnas U16 Indonesia meraih gelar juara Terima kasih terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax